Intro Kalau aku itu hari ini, sampai hari ini dan seterusnya dan anak turunnya Pak Luki Pasti akan memegang teguk amanahnya ayahnya Artinya tidak ada pintu rekonsiliasi, tutup ya? Bukan tutup, tidak perlu, ada apa orang kita bertetangga Kan bertetangga tidak harus menikah Maksud aku bertetangga harus menikah sama tetangga, aku kan tidak Kita cukup saling menghargai, saling menghormati Kami tidak saling mengganggu, terutama kami tidak pernah mengganggu mereka Jadi ya juga mengganggu kami, kan gitu intinya Salam satu jiwa, Arema Mungkin ini akan menjadi informasi yang cukup pendek Tapi semoga informasi ini bermanfaat Untuk Anda semuanya, Aremania maupun Aremanita Kali ini informasi masih seputar atau berkaitan dengan polemik dualisme Arema Yang hingga kini belum usai atau belum tuntas Baik, seperti yang kita ketahui bersama Presiden Arema FC Gilang Widya Punya keinginan Atau punya tujuan ingin membuat satu Arema lagi dengan cara mengakuisisi atau membeli Arema Indonesia yang berlagak di Liga 3 Nah, jawaban dari keluarga besar Samikul melalui Bunda Novi Sainal Yang juga istri Almarhum Samikul menegaskan bahwa Arema Indonesia tidak dijual Atau not for sale Alasan yang disampaikan Anda bisa menyimaknya di informasi atau postingan sebelumnya Ketika saya mewawancarai media ofiser Arema Indonesia Mas Kris Nah, seandainya dipertemukan Dengan Sam Gilang Iya Apa? Gelentak adit Loh, ketemu ya, ketemu ya Boleh-boleh aja, dong Misalnya Mas Gilang tiba-tiba sowan, masa diusir dari sini Oh, artinya tidak menutup pintu Seandainya ada sowan dari pihak Rumah ini rumahnya orang banyak, Mas Rumahnya Samikul itu dari dulu Oh, Jawa Mas Gilang Yang presidennya Arema FC Itu Arema ini ya, si ngomongnya pikir kali misalkan ya Maaf ini ya, gak bermasuk ini apa-apa Ya masuk-masuk aja kok Ini rumahnya orang banyak Oh, oke Tapi sowan Mau ngomong apapun, ya itu tadi Hasilnya tetap Arema Indonesia not for sale Gak titul Gak titul Nah, dalam Wawancara tersebut juga disampaikan Bahwa pintu rumah Bunda Novi Ini terbuka lebar buat siapa saja Ya, termasuk Seandainya yang datang adalah Presiden Arema FC Sam Gilang Widya Nah, meski di sisi lain memang telah ditegaskan Bahwa memang Arema Indonesia ini tidak dijual Nah, setelah saya mewawancarai Mas Chris, media officer Arema Indonesia yang berlaga di Liga 3 Saya mencoba mewawancarai Presiden Arema FC Sam Gilang Perihal penolakan dari manajemen Arema Indonesia atau perihal Arema Indonesia not for sale Saya wawancara Sam Gilang melalui pesan WA Dan ini jawabannya Sampai jumpa di video selanjutnya Baik, kemudian Setelah Mas Gilang Presiden Arema FC menjawab Atau menanggapi perihal Arema Indonesia not for sale Pertanyaan saya berikutnya kepada Sam Gilang adalah Bagaimana langkah teknis selanjutnya Atau langkah konkret selanjutnya Terkait Upaya Upaya menyelesaikan dualisme Arema ini Dengan jawaban Sam Gilang sebelumnya adalah Bahwa Sam Gilang ini Masih penuh semangat dan inisiatif Untuk bisa menyelesaikan dualisme Arema Nah, seperti apa langkah konkret atau langkah teknis selanjutnya Dari Presiden Arema FC Sam Gilang Berikut jawabannya Seperti itu jawaban Presiden Arema FC Sam Gilang Terkait Arema Indonesia not for sale atau tidak dijual Bahwa Sam Gilang akan mengagendakan Untuk bisa diskusi lebih lanjut Ke pihak Arema yang berlagak di Liga 3 Untuk soan sekaligus duduk bareng Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda Terima kasih Salam Satu Jiwa Arema Terima kasih Terima kasih Terima kasih